Jemaah calon haji menuju kamar usai menjalani pengecekan kesehatan di Asrama Haji Banjarmasin, Sabtu 11 Juni 2022. Petugas kesehatan di Asrama Haji Banjarmasin memeriksa dokumen riwayat vaksinasi COVID-19 dan kondisi kesehatan terakhir calon haji sebelum bertolak ke Tanah Suci pada Minggu 12 Juni 2022 malam hari. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Saribudin yang ikut meninjau pelaksanaan kesehatan pada Sabtu 11 Juni 2022 malam di Asrama Haji Banjarmasin menjelaskan berdasarkan hasil tahapan pemeriksaan Jemaah Haji Kabupaten Balangan semua lolos pemeriksaan kesehatan dan tak satu pun gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Haji Saribudin juga menjelaskan dari 82 Jemaah Haji Kabupaten Balangan memang ada yang telah ditangani tim medis dari Didas Kesehatan Kabupaten Balangan akan tetapi tetap bisa diatasi dengan perawatan insentif. Haji Saribudin berharap Jemaah Haji Kabupaten Balangan diberikan kesehatan selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci sampai mereka berpulang ke daerah. Dari Asrama Haji Banjarmasin, Tim Liputan Humas Kemenek Balangan Provinsi Kalimantan Selatan mewartaga.